hadis yaitu yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman telah dicari oleh para ulama sumbernya tapi gak ketemu di kitab-kitab hadis manapun dari yang paling sahih sampai yang paling daif gak ada karena memang ternyata gak ada sanatnya jadi kalau ada sanatnya masih bisa cari tapi ternyata gak ada sanatnya hanya slogan saja slogan orang-orang yang menganjurkan itu kebersihan artinya maknanya bagus ya supaya orang itu menjaga kebersihan ini loh iman, kalau engkau beriman jaga kebersihan gitu kalau gak menjaga kebersihan berarti kurang iman atau gak ada iman artinya maknanya bagus motivasi untuk kebersihan nah kalau sekedar motivasi seperti itu gak ada masalah yang masalah itu kalau dia mengatakan ini hadis nabi ini perkataan nabi ini gak boleh ya jadi intinya adalah kalau itu slogan ya slogan terima kasih terima kasih